Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang ada di rumah kembali lagi bersama saya Alaika Muhammad dalam program NU Mendunia Baik, kali ini kita akan membahas mengenai NU di luar negeri Dan siapa saja sih yang ada di jajarannya Sebuah prolog pada Muktamar ke-30 Tepatnya di Pondok Pesantren Lirboya Kediri Delegasi Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Mesir mengusung opini mengenai urgensi hubungan struktural PBNU Dengan perwakilan yang ada di luar negeri KM NU Mesir bersama delegasi luar negeri lainnya Menyuarakan aspirasi dibentuknya ikatan struktural Antara PBNU di Jakarta Dengan semua perwakilan NU di luar negeri Usulan itu disetujui peserta Muktamar Kini kita mengenal perwakilan NU yang berada di luar negeri itu Sebagai pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Kini PCI NU telah berbentuk atau terbentuk di lebih dari 30 negara Tidak hanya di Timur Tengah dan Asia Selatan Tapi juga tersebar di Eropa, Australia, dan kawasan Amerika Serikat PCI NU selain menjadi rumah bagi warga negara Republik Indonesia Yang berada di luar negeri Juga menjadi duta-duta perdamaian internasional Yang tidak jarang memberikan kesempatan Beasiswa kuliah ke luar negeri bagi warga Indonesia Khususnya warga Nadhim Pemirsa yang ada di rumah Kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang sangat istimewa Beliau berdua ini adalah Demisioner pengurus cabang istimewa Yang pertama Dr. Haji Mirwan Ahmad Taufik MA Assalamualaikum Khus Dari PCI NU Sudan dulu ya Tahun berapa Khus? Tahun 2005-2013 2005-2013 Dan yang satunya kayaknya saya pernah kenal saya Beliau adalah Ustadz Andre Agus Tianto LC MHI MH saja MH saja, gak pakai I ya Gak pakai Islam berarti Beliau ini dulu adalah pengurus apa? Saya kebetulan aktif di lembaga Basul Masail Lembaga Basul Masail Nadatul Ulama di Mesir ya Di Mesir tahun berapa? Tahun kedatangan saya di Mesir itu harusnya 2008 Nah, cuma karena waktu itu ada satu dan lain hal Akhirnya saya Atau kami bahasanya Kalau itu satu promo Itu baru 2009 Pertama kali untuk datang di Mesir Jadi kalau ada sampai masih problem Ustadz ya? Gitu? Iya, iya Oh, baik Ternyata Tamu kita sangat istimewa sekali Beliau adalah para penggawa-penggawa PCI NU yang ada di Jazira Arab Siapa sih yang gak pengen kuliah di luar negeri? Saya saja gak kesampean Gitu Kita mulai dari Gus Dr. Haji Mirwan dulu Gus Mirwan Mungkin mau nge panggilannya ya Bercerita sejarah berdiri luar PCI NU Di Sudan Kalau Jeningan tahu Monggo Sambil kita nyantai ya Oke Kalau NU Sudan itu Yang saya dapat cerita dari para pendam dulu Itu berdirinya tahun 2000 Di Masjid Kortum Di Arabi Ada beberapa Apa namanya Masjid S.O. pengen ngumpul-ngumpul Pengen ngaji bareng Akhirnya bikin lah Dulu dinamakan KMNU kan KMNU itu Belum ada resmi PCI Baru diresmikan PCI itu tahun 2002 2002 Oleh Yaya Syed Musadi sendiri Di Haji Menteri Agama saat itu Yaya Syed Abdul Munawar Profesor Syed Abdul Munawar Yang lainnya Sampai disitu kemudian berkembang terus PCI tidak hanya berkembang dalam kajian keislaman Tetapi juga Kita Punya kerjasama dengan Toriko-Toriko Punya pengajian TKI-TKW Jadi memang keberadaannya Tidak seperti itu Memang benar-benar cabang Hanya kepada istimewa Oh PCI NU Sudan Berarti bermula tahun 2000 gitu ya Tahun 2000 Langsung Dapat pengakuan pemerintah Sudan 2007 Berarti hari ini menjadi ormas yang di Sudan Salah satu ormas resmi yang diakui Kementerian Agama Wakaf di sana Gitu ya Pas saat itu saya jadi Tan Filia Dapat sertifikatnya Sampai sekarang Terus Masih diakui Dulu jabatannya apa Ustaz? Ya naik turun Naik turun? Jadi Tan Filia Jadi ketua Terus jadi wakil Terus jadi Surya Surya nilai turun Kadang jadi roi Surya Kadang wakil roi Surya Naib roi Surya Oh siap Gus Berarti jabatan fluktuatif gitu ya Fluktuatif Pendapatan keuang gitu ya Karena kita setiap tahun Kita kalau PCI-PC ini kan 5 tahun Iya Kalau di sana di 5 tahun kan Wah Kasian Kelamaan Terlalu lama ya Setiap tahun ganti Setiap tahun ganti Atau dirubah gitu ya Nah gitu Kadang jadi ketua Kadang bagian korang-korang Jadi mungkin kalau Bener ngerima di Endo itu Kalau Perhombakan susulan pemain Kadang striker Kadang break gitu ya Kadang break gitu ya Gitu Kalau Ustadz Andre dulu Di PCI-NO bagian apa Korang-korang Korang-korang Gak masak juga Gak masak Kurang lebih sama Kalau misalkan Sesama Timur Tengah Itu Secara yang disampaikan Yang saya peroleh Dari senior Karena itu ngajakan Kalau saya ini Di sana masih junior Gitu kan Kurang lebih Secara berdirinya PCI-NO di sana Ya sama Dimulai dari Eksistensinya KMN-NO itu sendiri Yang kemudian Karena mungkin Liroh Warga Nahliin Di sana Yang kangen lah Bahasanya pengen Ada konco Tahlilan Barat Konco Mulutan Sedangkan Kalau di Mesir itu Berbeda dengan Yang di Sudan Jadi kalau di Mesir Interaksi antara Warga negara WNA dan WN Itu sangat-sangat Dipatasi Mungkin ini kaitannya Dengan Rezim yang sebelumnya Itu Musni Mubarak Itu yang sangat Membatasi pergaulan Masyarakatnya dengan WNA Atau warga negara asing Terutama Dalam itu ya Ya banyak sekali Efeknya Termasuk sebagai mahasiswa pun Kita gak bisa Yang namanya merasakan Seperti disini Ada keintiman Antara mahasiswa Dengan masyarakat Baru-baru ini saja Seperti itu Diakui gak sama Pemerintah Mesir Kayak di Sudan Jangan kan diakui Dikenal aja sepertinya Enggak Oh jadi Kayak ilegal Tapi Alhamdulillah Sekarang itu Sudah mulai Ya karena tadi ya Ketika rezim sudah Runtuh ya Berganti Maksud saya Itu Mulai yang namanya Hubungan Interaksi antara Mas saya Dengan Mahasiswa Ashar Itu jalanin baik Kemudian Khususnya dari Warga NU sendiri Terus sering mengajakan Acara mengundang Mengajakan acara Mengundang Bahkan sampai hari ini Mereka yang Mahasiswa yang sudah lulus Dan kembali ke tanah air Itu masih gak bisa Melepaskan Kebiasaan yang seperti itu Mereka mengundang Ke Indonesia Oh gitu Sangat menarik Eh Ustadz Andri Pengalaman Ikut di organisasi BCNU Di Mesir Ada gak kisah menariknya Banyak Salah satu yang Paling tidak pernah Dilupakan Mungkin Kenal sama Fatayatnya Sana gitu Jadi Di BCNU Mesir itu Iropas Tapi Itu luar biasa Salah satunya itu Kita gak pernah Yang namanya Berhenti berkompetisi Setiap hari nih Hampir setiap malam Main PS Jadi yang namanya Sekretariat itu Kalau gak ada Teriakan Acara Diskusi Kajian Itu main PS Ini bercanda Mungkin itu agenda NU di Surabaya Mungkin bisa kayak gitu Main PS Tapi ini saya Justru hal-hal yang Seremeh itu Itu justru yang Merekatkan kami Bahkan ada yang Gak kenal NU Sama sekali Karena mungkin Saking pengennya Main PS Diajak ke situ Akhirnya baru Mengenal NU Terus Tipe kajian Bahkan luar biasa Khidmatnya Kepada NU Oh jadi Barokanya PS Itu jadi Bisa ikut Menjadi bagian Dari warga NU Di sana ya Masya Allah Salah satu Metode dakwah Kalau usah Bikirwan Gimana Gus Untuk Kisah menariknya Ikut khidmat Di PCNU Sudan Kalau yang Saya rasakan Itu kan Saya mondok Itu di Genada Di Iyayaziz Di Abdulaziz Masyuri Selama mondok Itu yang saya rasakan Saya belum mengenal NU secara organisasi Tetapi ketika Di Sudan Itu baru benar-benar Merasa Ada organisasi NU Yang di Sudan ini Ada cabangnya Dari situ kemudian Kita belajar Oh ternyata ikut NU Itu Membela Ahlusional jamaah Membela kitab-kitab itu Membela Pemahaman Para ulama itu Yang akhirnya Memang Kalau cara jawanya NU itu kan Ada apa namanya Bilhikmah Tadi disampaikan Yang PS Ikut Yang Gapelian Ikut Yang Remain Ikut Karena apa Ngapun kan Disana itu kan Ada Yang terkenal ya Ada NU Ada PKS Ada Salafi Yang benar-benar kuat Mahasiswanya itu Nah Pokoknya yang gak kedua ini NU Oh gitu Jadi Yang nakal Yang gak nakal Yang apa namanya Butuh perlindungan Yang apa itu Labelnya KNO Walaupun belum daftar NU Berarti Berarti NU itu tempat menampung Seluruh umat Oke Sangat seru sekali Sekarang loh Coba Kartano dibuka Bebas seperti itu Apa gak Rahmatan dilahkan Siap-siap Oke Pemilisah Sangat seru sekali Ternyata Membahas NU Di luar negeri Mungkin Orang tua Yang ingin Menyekolahkan Anaknya di NU Ya ketemunya Kayak gini-gini Kesemirkan Nusata Andre Gitu Ya mudah-mudahan lah Bisa lah ya Nanti sekolah disana Oke Pemilisah Jangan kemana-mana Kita nantikan Pesan-pesan berikut ini Masih komunikasi Dengan teman-teman TGNU Timur Tengah sana Di Sudan khusus Masih komunikasi Kondisinya Kondisinya gimana Kondisi teman-teman Sekarang kegiatannya Jauh lebih banyak Daripada kita Dulu Jadi kalau Kalau dulu Kegiatannya hanya Kita ngaji bareng Datang insya Itu sekarang Sudah sampai Bakti sosial Ke masyarakat Bakti sosial Bedanya Kalau sama sering itu kan Sudan Kita itu Disambut baik Oleh masyarakat Sama masyarakatnya Jadi Kegiatan kita itu Yang ngaji Yang ngaji Seperti Sofi Bukhori Sofi Muslim Kepada masyarakat-masyarakat itu Yang Juga mempertahankan Kretis halus Halus jamaah Artinya Mungkin Bapak Ibu Yang di rumah Gak usah lah Takut Anaknya pergi ke Tunggur Tengah Atau negara-negara yang lain Karena sudah ada PCI-PCI Di seluruh negara ini Di Sudan sendiri Kalau Masuk ke Sudan Kalau NO Pasti masuk ke sana Kalau masuk ke sana Sudah kajiannya itu Sudah menjaga halus jamaah Ada protokol keamanan Ideologi gitu ya Saya pulang dari Sudan Itu dituduh Habi Masih mau tahlilan Ya mau Kita tahlilan Oleh berkat Karena kita tetap tahlilan Bahkan saya itu Menanyakan gini Ada pertanyaan Yang kita belum bisa jawab Model tahlilan kita itu Dari seksi apa Apakah dari Rasni bulgadat Kan beda Iya Bener Beda-bedanya itu siapa Itu belum terjawab Belum terjawab Emang dari siapa Nah itu Wallah alam Tapi tahlilannya Sama ke Indonesia Tidak bukan Artinya ketika mereka Baca wiret Ini lah wiret kami Kami kan nunjukkan Wiret kita Tahlilan itu Kadang ada tambahan Di belakang Ada ini Artinya kita saling sharing Jadi posisi NO itu Bener-bener Kalau menurut Saya WCNO Terutama di Sudan Diakui negara sana Diakui masaya Itu bisa menjadi Jembatan Kolaborasi budaya Oh Baik Baik Siap Untuk Ustadz Andri Jangan ketawa terus Ustadz Ustadz Ya itu Masih hibungan ya Sama teman-teman PJINU Kalau secara intens Ya sudah tidak terlalu Karena kita kan Sebagai alumni Punya wadahnya sendiri Kita Wadahnya itu Terutama Warga Ngo itu Lebih intensnya Komunikasinya disitu Cuman kalau Sesekali dua kali Masih Saya Sempet Pemirsa Dikasih brosur Sama Ustadz Andri Kayaknya agen beasiswa ini Keluar atau belantung Saya juga tidak tahu Kalau Masih komunikasi Lewat WhatsApp group Atau Sosial media Masih Gimana Keadaan program-program PJINU Mesir Tadi sudah saya Sampaikan Bahwa Kalau misalkan Komunikasi Personal secara Intens Memang sudah Tidak seperti dulu Tetapi Nah kita Alhamdulillah Masih terkoneksi Walaupun tidak Secara langsung Facebook itu kan Kawan-kawan semua Jadi secara Langsung Kita itu masih Sering memantau Nah ini Alhamdulillah Luar biasa Saya kadang Sumpahkan sama Gus Mirwan ini Ketika membicarakan Tentang NPU Di PJINU Sudan itu Dimana Tadi dibahas Banyak kajian Dan sebagainya Kalau di Mesir Ini agak Unik sedikit Kalau kajian Memang Ya tetap Luar biasa Seperti itu Awal lagi Kalau tadi Saya bilang Sudah mulai Merambah Mengundang Mas Sayeh Karena sudah terbuka Itu Pengkeraksi Nah Cuman Fokusnya Hari ini Itu lebih Kepemberdayaan Ekonomi Pemberdayaan Jadi jangan kaget Nanti kalau misalkan Di Mesir Di PJINU Itu punya Homestay Homestay Jadi kalau dulu Misalkan ini Saya Gus Mirwan Atau misalnya Bim Bus Alek Nanti kapan-kapan Diundang AMQV Untuk ada acara Di sana Itu biasanya Kita akan menghubungi Kekeluargaan Untuk tinggal di sana Mereka punya Homestay Tapi sekarang PJINU Juga punya Homestay Punya homestay Sendiri Disewakan Berapa kira-kira Nah ini yang Saya gak tau Beran kali Jadi komisarisnya Itu baru satu Itu baru satu Ruah makan Luar makan Oh makanya Tadi cerita Bagian korak-korak Masa Bagaian icip-icip Gimana Jadi rumah makan Itu juga punya Kemudian Yang saya ingat lagi Itu yang sekarang Juga lagi Semakin berkembang Cargo travel Nah ini barangkali Nanti informasi juga Bagi Statusat yang dipondor Gus Gus Kiai Yang membutuhkan Kitab-kitab Yang langsung Dari Mesir itu Sudah gak Gak perlu Bingung lagi Tinggal kontak Kawan-kawan PCN di sana Kemudian minta tolong Dicarikan kitab ini Ini Kemudian nanti Untuk Pengiriman ke Indonesia Itu mereka sudah punya Seperti itu Apalagi Travel Bahkan ini Kalau misalkan Pemberangkatan mahasiswa Ini sedikit Saya menyinggung tentang Pemberangkatan mahasiswa Itu kalau Yang beasiswa kan Sudah di handle sendiri Oleh kemenang Seperti itu Nah kalau yang lepasan Artinya yang Berangkat sendiri Itu NU PCI Itu Mesir Itu sekarang juga Sudah punya travelnya Yang tadi brosurnya Jenengan baca itu Jadi hampir semua Lini bisnis itu Seolah-olah Mereka pengen masuk Ke sana Bahkan Tadi itu Ketika saya minta penegasan Mereka berkelakar bahwa PCI NU Yang pengurusan hari ini Dan kemarin Itu sampai mencatatkan Rekor paling kaya Karena asetnya Sampai ke 1M Oh gitu Sudah ada enggak bisnis Gitu dari PCI NU Kalau Sudah Memang dari sisi ekonominya Enggak begitu maju Dengan Mesir Tapi rumah Warung punya Warung punya Warung punya Stok pengiriman uang punya Artinya punya Tapi kecil-kecil Karena beda Pangsa-pasar Beda pangsa-pasar Sudah lebih banyak Daripada Sudah Gini padahal Sudah itu Diakui oleh pemerintah Mesir itu masih belum Berarti ini Usahanya ilegal Semuanya Yang penting Pembapakannya Tapi enggak masalah Yang penting Dilegalkan Sampai JINU Masya Allah Ngomong-ngomong Pemirsa Jangan kemana-mana Pemirsa Tolong jangan ganti dulu Ini saya mau tanya Ternyata Gus Mirwan ini Adalah Tim penguji Beasiswa Timur Tengah Gitu Tim penguji Tapi jangan Minta nomor handphone-nya Takutnya nanti Main belakang Ini Ustaz Andre Yang ada di bagian Agen Mahasiswa Mahasiswa Beasiswa orang tua Jadi kedua-duanya ini bisa Memfasilitasi Terkait kuliah di luar negeri Ustaz Informasi dong Mengenai Beasiswa di Timur Tengah Khususnya Kalau Beasiswa Saya itu kan hanya Kadang diikuti Kepanitiaan Untuk menyeleksi Itu aja Kalau Beasiswa ke Sudan itu Ada dua jalur Satu dari jalur Kemenang Yang Akhir bulan ini Sudah dibuka Pendaftarannya Oleh website Atau jalur NO Sudan sendiri PCNU Dan itu dapat Jatah dari Namanya Monagdawah Triayatutulabulwamidin 30 setiap tahunnya Dari kementerian sana sendiri Jadi PCNU sendiri itu Punya Itu Jadi barangkali Ingin Ingin Memberangkatkan Satu lewat Lewat Pemerintah Bisa Atau lewat PCNU Itu Beasiswa Oh iya Saya pernah lihat Itu edaran PDF itu Iya iya Siap-siap Saya gak tanya Tentang beasiswa Karena Ustadz Andre itu Agen gitu ya Gimana ya itu Biar bisa Masuk di Mesir itu Kalau beasiswa Sudah pasti Ada kan Biasiswa Banyak sekali Tinggal Kita mau Milih yang mana Seperti itu saja Bahkan Cuman Begini Saya kurang Paham kalau di Sudan Kalau di Mesir itu Yang disayangkan Setiap kebijakan Itu selalu Berubah-ubah Setiap tahun Bahkan Ya terserah Kita tidak bisa Memastikan Bagaimana Cuman ada Beberapa Gan besar Yang nanti Bisa saya Sampaikan Berkaitan Dengan Beasiswa Siap Itu ditahan Saja Ditahan Saja Ditahan Saja Ditahan Saja Oke Pemirsa Jangan kemana-mana Biar penasaran Karena tadi Ngomong Beasiswa Di Mesir Ternyata Ada Biasiswa Saya kira Juga Cuman Agen Aja Atau Belantik Biasiswa Jangan kemana-mana Pemirsa Kita rehat Sejenak Setelah Pesan-pesan Berikut ini Indonesia Indonesia Dapat jatah 100 Banyak sekali 100 itu dibagi 50 itu diberikan Yang ke Gontor Kemarin Kemarin Tahun 2018 Seh Ashar Datang ke Indonesia Nah disitu PBNU Melakukan pendekatan Ini bagaimana Dengan Santri-santri Apa namanya Nah diin Dan Alhamdulillah Kita mendapatkan Jatah 30 orang Kalau Mahasiswa Baru Seperti itu Nah yang 20 Ini adalah Jatah Biasiswa Jadi kalau Misalkan Ditanya Bagaimana Peluangnya Luar biasa Karena kita bisa Berkompetisi Di dua tempat Sekaligus Di reguler Maupun Di PBNU Secara langsung Seperti itu Siap Siap Yang reguler Itu gimana Maksudnya Reguler Itu artinya Kalau kita Berbicara Biasiswa Jadi orang Itu memandangnya Seolah-olah Biasiswa Itu didapatkan Hanya ketika Sebelum berangkat Seperti itu Padahal Ini pengalaman saya dulu Ketika sebelum berangkat Saya sempat Minta nasihat Gitu kan Kemudian Diinformasikan Seperti ini Kalau kamu Berjuang Biasiswa Di Indonesia Untuk mendapatkan Maksudnya Untuk mendapatkan Di Mesir itu Maka nanti Kamu akan Nunggu satu tahun Karena Tesnya itu Akan Nunggu satu tahun Setengah tahun lagi Di Jakarta Seperti itu Jadi misalnya Pembukaan tes itu Sekitar bulan April April Bulan-bulan besok Nah Ketika saya dinyatakan Lulus beasiswa Itu belum tentu Langsung bisa berangkat Tapi nantikan itu Sarihan saja Sekitar bulan Januari Atau Februari Itu nanti akan tes lagi Di kedutaan Kedutaan Mesir Iya Yang ada di Jakarta Nah nanti Dari lulus yang Diambil kuotanya Itulah yang bisa berangkat Secara beasiswa Lain yang gak lulus Gimana Bisa berangkat Tapi biaya sendiri Lain ini kan makan waktu Biasiswa orang tua Itu tadi lah Sedangkan Kalau beasiswa itu tua Itu begitu dinyatakan lulus Pokoknya memenuhi kriteria ya Memenuhi kriteria Untuk berangkat ke Mesir Mereka sudah bisa berangkat Seperti itu Nah Jadi Di Mesir sana Di negara Mesir Itu peluang untuk Biasiswa juga Sangat terbuka lebar Saya sebutkan yang saya kenal ya Biasiswa Al-Azhar Yang kita daftar dari Indonesia Itu kita daftar di sana Juga bisa Satu Kemudian ada juga Biasiswa Baitus Zakat Baitus Zakat Ada Ada Biasiswa Majelis Aklah Ada Wah luar biasa Banyak sekali Banyak Biasiswa Biasiswa Tahun pertama harus Naik kelas Dengan predikat Paling minim Jahit Paling minim Jahit Diingat-ingat itu Paling minim Untuk santri Indonesia itu Bismillah Bismillah Paling ke santri NU Mesir Gak buka Program untuk Berangkat gitu Agen gitu Kok kayaknya tadi Bakulan terus Ya Ada Salah satu Apa namanya Kalau istilahnya itu kan Bentuk usaha ya Badan usahanya NU Mesir itu Adalah memfasilitasi Santri-santri Nantihin Yang mau berangkat ke sana Nah tentunya Kalau misalkan Melalui jalur ini Berarti mereka Non-biasiswa Biasanya ada Ini sendiri Pemerintah sendiri Nah Itu bisa nanti Menghubungi Karena ini Kepengurusan baru Nanti ada Ini lagi Yang minimal Kita Kawan-kawan Santri-santri Yang Keinginan ke sana Itu bisa menghubungi Saya lah nanti Atau pesawat lain Nanti silap menyambungkan ke saya Supaya nanti saya Batu untuk mencari informasi Berarti saya dapat bagian gitu ya Sambil promosi Berarti Gus Murwan PJNU sana nggak bikin Kayak di Mesir gitu Agen-agen gitu Di luar beasiswa mungkin Skemanya berbeda Berbeda Skema beasiswa berbeda Yang disampaikan itu kan Ansari itu kan Prinsipnya kuliah gratis Atau untuk bayar itu sedikit Nah beasiswa dimaksud itu Tunjangan Tunjangan uang Sementara disudahnya Dimaksud beasiswa itu adalah Bisa kuliah Dapat asrama Dapat makan Dapat kesehatan Adapun tunjangan uang itu Tidak ada sama sekali Kalau di Sudan Itu bedanya itu Kita ada di sana Kota Valeria Ada Kalau mau ngajukan sendiri Ya ada Hanya tunjangan bulanan Jadi skemanya memang Memang berbeda Nah NU sendiri Kalau dari kemenak Regular Itu ditiketin Diberikan tiket Kalau NU itu dapat catat 30 setiap tahun Dulu awalnya 10 Kemudian kita bicara lebih Ditambah Ditambah 30 Semoga sampai saat ini Masih ada Karena berhenti Hanya Corona kemarin ini aja Artinya kan Kalau lihat Apa namanya Peluang Santri-Santri NU itu Punya peluang sekali Untuk ke Timur Tengah Baik ke Sudan Ataupun ke Mesir Yang jadi poin penting Saya kan begini Teman-teman Santri yang pintar-pintar Baca kitabnya itu Untuk Ini pola pinggir saya ya Kalau bisa ya Jangan di UIN atau YIN lah Cepat kalau di UIN-YIN itu Nanti Kurikulumnya turun ke bawah Jadi anggur mereka Sudah tingkatnya tinggi di dunia Turun ke bawah Belajar Katakan kalau di Adam itu Nah usah orang lagi Nah usah orang lagi Ya harusnya sudah meningkat Sebaiknya kayak begini-begini Timur Tengah lah Jadi pesan-pesan ter Yang giniahnya tinggi Kurikulumnya itu Sebaiknya ke Timur Tengah Bagi Santri-Santri yang Berprestasi lah Jadi tidak usah Tidak usah takut Masalah Nanti dia jadi Wahabi Jadi Salafi Jadi ini Biar dia itu Punya pawasan Lintas lah Belum sudah Yang penting Di NU itu sudah Muadai Jangan sampai Keterlaluan lah Kalau Kalau Jadi Aman ya Pasti di sana ya Insya Allah aman PCI NU bertanggung jawab Untuk mengakomodir gitu ya Sangat bertanggung jawab Sampai begini tanggung jawab kita itu Sampai begini Kalau dia Pergi atas NU Kita kan Menyaratkan harus Sadar komendasi PC Paling rendah PC PC NU Itu kalau enggak Sampai ini itu berangkat Dari NU loh ya Apas kalau enggak Nge-bidi PC NU gitu Atau dia berangkat dari kemenak Ketauan dari pesantar NU Sampai kecil Nemeni Enggak geleng dukung Pemahaman-pemahaman Para ulama Yang berabad-abad Sudah dikemas Sedemikian rupa Sampai Lompat langsung Kuran hadis Hapas Kalau begitu akan kita sadarkan Iya kita di NU itu Konsepnya begitu sebenarnya Iya Itu hanya gudang gerunduk Iya Walaupun Saya sendiri pernah ikut lomba kapal yang menang Itu pernah Ternyata NU itu keren Ada Playstation Lo PS PS nya itu ya Memang Itu tadi Yang di luar Semua organisasi ini Kalau enggak tercakup Di mereka Larinya pasti dianggap NU Gitu ya Yang paling nakal NU itu bisa dianggap rumah sakit Rumah sakit Rumah sakit orang Iya Rumah rehabilitasi Rumah rehabilitasi Khawatir saya NU Sudan nanti punya badan usaha Rumah sakit jiwa juga Ustaz Kalau hal-hal seperti itu Sebenarnya usaha-usaha Perang kita lakukan Bahkan kita itu Perang pertanah Dari Pemerintah Sudan Hanya berjuruh saja Ini sebenarnya Kalau untuk di Sudan ya Menurut saya Ini mungkin para Para Kiai-Kiai Bisa mendengarkan ini Sudan itu Sudah saatnya Punya tempat tersendiri Saya tahu Seperti Mesir Karena posisi Sudan itu Mewakili Benar-benar Mewakili NU Di sini Maka setasarnya Suriahnya itu Dari ulama-ulama Sudan Dan mereka Ketika mengundang KBR Kita juga diundang Masih didominasi oleh Mahasiswa-mahasiswa ya Pengurusnya ya Tapi Didominasi mahasiswa Tapi selalu Saya diundang begini Jam iya Nah setul ulama Itu bukan Jam iya kulabiyah Bukan organisasi mahasiswa Tapi masih Jam iya kemasyarakatan Yang Mengajak Masyarakat itu TKI-TKW itu Untuk bangkit Untuk ini Dan mahasiswanya juga Ketika pulang Juga membawa ilmu Disampaikan di Indonesia Tadi Beasiswa S1 Beasiswa Paskasarjana Gus Gimana Gus Nah Besom Eh 1 itu Paskasarjana itu Sudan itu sangat welcome Dengan Yayasan-yayasan Di Indonesia Masuk Apa Morbapasan Teren Punya institut Punya apa MOU aja sama sana Nanti dapat jatah Sarannya datang ke sana Rasulatuh Rahmi gitu Dapat jatah pasti langsung ya Ya MOU dulu MOU dulu Ini Yang sudah melakukan itu Itu Mana Pati Oh Pati Jawa Tengah Kacen Terus Banyak Sudah banyak ya Sudah banyak melakukan Tapi Artinya Kalau Jawa Timur itu Belum banyak Kalau di Mesir Basiswa Paskasarjana Peluangnya untuk Warga Nadiin Informasi terakhir Ketika saya disana tentunya ya Itu Saat Awal Saya datang Itu masih menerima Mahasiswa Paskasarjana Pemirsa Kembali lagi bersama saya Alaika Muhammad Dalam program NU Mendunia Ini kita segmen terakhir Saya khawatir nanti pulang Dihajar sama Ustaz Andri Saya ngerjain dua kali Tadi Anu Ustaz Dilanjutkan Iya Paskasarjana Di Mesir Begini Terus Kalau dulu Masih awal Ketika saya disana Tahun 2009 Itu Mahasiswa Paskasarjana Artinya Mahasiswa S1 Lulus disini Kemudian ingin melanjutkan S2 di Mesir Itu masih bisa Masih bisa Kemudian Sekitar tahun berapa Itu Saya masih disana Itu sudah Gak bisa lagi Artinya Kalau misalkan mau Paskasarjana Harus ngulang dulu Dari S1 Kemudian S2 Seperti itu Yang informasi Saya terima Hal itu Dikarenakan Banyak Mahasiswa Paskasarjana Itu Yang dari Indonesia Apa bahasanya Gak nutupi Dengan pola pikirnya Orang yang Lulusan S1 S1 Minimal Itu umumnya Lima tahun Baru lulus Lima tahun Baru lulus Ketuk piyonannya Kawan-kawan itu Kuliah S2 Di Ashar Itu bayarnya Murah Secara Finansial Tapi mahal Karena pakai umur Bayangin Pakai umur Seperti itu Itu kalau S2 Jadi Kalau saya kuliah disana Harus kembali lagi S1 dulu Ditolak Sepertinya Ditolak Harus ngulang lagi S1 Dikerjain lagi Saya Gimana perjalanan Kuliah S1 dulu MP dulu Gimana disana Banyak Dari Ya potret perjalanan Gimana Lika Lika Likunya Gitu Ya biar Menarik Mungkin Ini berkaitan Dengan Kawan-kawan Santri Yang punya Impian Untuk Berangkat Ke Mesir S1 dulu Itu Kalau Bis Biswari Dari Denanjir Ternyata Kita tetangga Saya dari Kebireng Nah Lebih tua Bisa dibayangkan Kalau secara penguasaan kitab itu Kalau dibandingkan dengan yang Pesantren-pesantren salaf itu kan kurang ya Cuma saya sendiri waktu itu juga gak tahu kenapa Saya kok Termotivasi sekali untuk ke Kairung Nah Di sisi lain Waktu itu lagi boomnya film Ayat-Ayat Cinta Sehingga saya dibilang waktu itu seringkali ngomong Wah ini gara-gara kena iklannya Ayat-Ayat Cinta Padahal tidak seperti itu Nah Intinya begini Kuliah di Mesir Itu Sangat Apa ya Menyenangkan Karena kita bisa dibilang langsung bertemu dengan sumbernya ilmu Dengan masaya-masaya Itu Itu poin plusnya Karena kalau misalkan prinsip orang itu kan kuliah dimanapun sama Tinggal effortnya kita bagaimana upaya kita seperti apa Kan seperti itu Kembali lagi Cuma kalau kita lihat dari sisi yang lain Kita kalau kuliah di Al-Azhar Itu kita langsung kuliahnya itu modelnya Bertemu dengan orang-orang besar Masaya-masaya seperti itu Dari sisi barangka dan sebagainya itu kan dapat Dan apalagi Kalau di Mesir itu Kalau saya membandingkannya dengan negara Arab yang lain ya Di Mesir itu benar-benar Pikiran atau aliran Pikiran apapun Itu benar-benar los Anda mau belajar apapun monggo Lintas madhar Fikih monggo Terbuka Malah kita Itu ketika di Mesir Misalkan kayak saya kan jurusan syarikat Islam Itu Saya boleh menantik misalkan Oh saya gak mau Shafi'i Saya maunya Maliki Saya maunya Hanafi Nah bahkan hal ini Dimanfaatkan oleh kawan-kawan yang Nah Wahabi Itu mereka gak ada yang mengambil Shafi'i gak ada Mereka ketika Mereka ketika mandhab Fikih madhab itu mengambilnya Ahmad bin Hambal Ahmad bin Hambal Cuma Kalau kita ketahuan oleh Ini bentuk kearifan daripada Universitas Al-Azhar Walaupun mereka mengajarkan koron Kemudian Juga terbuka dengan pemikiran Tapi mereka selalu mengingatkan bahwa Tempat kembalimu adalah Indonesia Kamu madhabnya Shafi'i Yang populer di Indonesia Maka Saya Apa bahasanya Sunnahmu akadnya Kamu memilih madhab Shafi'i Untuk pembelajaran Seperti itu Dan kita disana Mata kuliahnya itu ada Fikih Maudui Ada Fikih Turos Seperti itu Fikih Nasi Fikih Nasi Kalau Maudui itu ya tematik Kalau yang Nasi itu Kita kembalikan ke Turos Karena banyak sekarang pembelajar Yang sudah hilang itu Turosnya itu Kitab-kitab yang kontemporer Siap-siap Keilmunya sangat luar biasa sekali Kalau di luar perkulian Gimana aktivitasnya Mengenai Karena NU kan Identik dengan Sohibul PHBI Iya Justru Sebenarnya Yang saya peroleh Waktu di Al-Azhar itu Kuliah di Universitas Al-Azhar Atau Jami'atul Azhar Itu harusnya Dibuat sambian Karena membawal ilm Yang sesungguhnya Itu bukan di Jami'atul Azhar Melainkan di Jami'atul Azhar Di masjidnya Masjid Tak lagi itu Maaf nih Kalau kita kuliah di Azhar Dosennya itu kadang ya Asisten dosen Atau dosen yang memang senior Seperti itulah Artinya gado-gado Tapi kalau kita Ketalaki Istilahnya Di masjid Azhar Itu kita akan Berjumpa langsung Dengan sekelas Syekh Ali Jum'ah Syekh Yusri Syekh Ramadun Al-Buti Pernah Seperti itu Kemudian Habib Umar Habib Umar Semua itu Semua itu Semua itu Kumpulnya di Jamil Azhar Berarti di masjid-masjid Pengajian Pengajian gitu ya Betul sekali Langsung fokusnya Di sana Di sisilan ini Kita Bergeser lagi ke PCNU Ibarat Kalau kita di Jamil Azhar Itu kita Ngaji langsung Menerima teori Nah Kawan-kawan di PCNU Mesir itu juga Menggalakkan yang namanya Kajian Kajian Di sana luar biasa Ibarat Di sana kita Ngaji Di sini kita Mengkaji dan Mengkritisi Siap Sehingga Balance Antara teori Dan praktik Yang di Indonesia Seperti apa Bahkan yang mengembirakan Kemarin Informasi itu Kalau di Indonesia Berkaitan dengan Ekonomi Sari Akan ada Masyarakat Itu ada kerjasama Bahkan ada yang Dari PCNU Diminta jadi Pembicara 2 orang Sangat luar biasa Sangat luar biasa Sekali Keilmuan Semangat untuk Menuntut ilmunya Sangat luar biasa Sekali Baik di kampus Di masjid Maupun di luar Sangat komprehensi Kalau di pendidikan Itu formal Informal Sama non formal Kalau di Sudan Potret Mahasiswa Di sana Perjalanannya Gimana Lika-likunya Kalau Sudan Itu memang Metode pendidikannya Agak beca dengan Azhar Kalau Sudan kan Wajib masuk Kalau tidak Saya kena elah Kalau tidak 70% Saya kena ujian Karena kita tanyakan Saya kenapa Kita tidak seperti Azhar Kalau Anda Itu loh Tidak usah Belajar Duduk aja Nuhaldor Pinter Pinter Kata-kata Gitu Kuliah Seperti di sini Kita tidak akan Menampakkan lebih Kalau tidak ikut Talaki-talaki Seperti yang disampaikan Wisat Andri tadi Artinya Kita pagi Jam 8 Sampai jam 4 Itu Kuliah Nanti setelah itu Badak Azhar Sampai Ishak Itu biasanya Kita ya Talaki-talaki Kata kegiatan NO Yang mendatangkan Para Para Masjair Jadi Ya itu kegiatannya Bisa PHB Bisa Dan ujung tombak kita itu Terbangan itu Selamat itu Kita kenalkan Karena Yang ada di kita itu Hafla-hafla itu Kalau di sana Hafla itu Ya sudah Satu lapangan Kita benar-benar Merayakan Pakai tidur Pakai apa Sangat Meriah sekali Jadi Apa yang ada Di sini itu Seperti Kemudian Wahabi salafi Hanya Makhadoro aja Gitu Gak ada Bidahnya Soalnya ngomong-ngomongin Doang gitu Gak merayakan Gitu Jadi Jadi Itu Jadi Kemudian Kalau kuliah Seperti biasa Oke Ustaz Andre Saya tadi merasa tersindir Ketika Ini berbeda dengan di Mesir Kita wajib masuk Mohon maaf Saya punya cerita menarik Jadi waktu itu Saya kelas 2 Jadi ujian kita itu Ustaz Ada Tahriri Ada Syafawi Tahriri itu tulis Syafawi itu tulisan Waktu itu saya ingat Ketika saya ujar Syafawi Saya ditanya macam-macam Hafalan Al-Quran Alhamdulillah lancar Tentang materi Alhamdulillah lancar Jadi dua orang Saya dan orang Rusia Mahasiswa Rusia Sampai akhirnya pertanyaan terakhir Saya ditanya Manu Ustaz Duga Artinya siapa Yang ngajar kamu mata kuliah Ini siapa Langsung Saya kena satu jantung Sopo Gak pernah Lagi sama sekali Saya gak pernah masuk kelas Tadi kan dikatakan seperti itu Bahwa saya kalau di Sudan Kami di Sudan Itu wajib masuk Memang Di Mesir itu Gak wajib absen Gak wajib absen Belajar itu kan Lilayta'ala Lillahirta'ala Ya itu Akhirnya saya kena batunya Ketika kelas dua itu saya ditanya Man Ustaz Duga Saya bingung Padahal sebelah saya Orang Rusia Itu dia dari awal Gak bisa jawab sama sekali pertanyaan Sampai akhirnya ketika ditanya Man Ustaz Duga Dia jawab Anta ya Ustaz Selesai masalah Dan dia skornya paling besar Ternyata Serba elegan Tapi Ini adalah cerita unik Yang Ya jangan ditiru Iya siap-siap Berwakar itu penting Berwakar itu penting Tapi sekarang sudah berbeda Ustaz Bahkan ada Presensi minimal Yang nanti kalau misalkan Gak terpenuhi Dilaporkan ke Ini Akademik Sifaro Kedutaan Bahkan dilaporkan ke Orang tua yang Kedutaan Ya sedikit perbaikan Ya harus disiplin gitu ya Ustaz Andre Terakhir ini Kepemirsa Orang tua Wali murid Closing statement Tentang kuliah di luar negeri Monggo Adap kamera Ustaz Oke Jadi Begini Ada beberapa hal Kenapa Santri itu Mengurungkan niatnya Atau Punya Berkecil hati ya Ketika Punya keinginan Untuk kuliah di luar negeri Saya sampaikan bahwa Jangan berkecil hati Kadang-kadang mereka itu Tidak mau kuliah di luar negeri Karena mereka itu Sudah punya gambaran Yang luar biasa Terus Aku isok Engga Itu yang pertama Kemudian yang kedua Biasanya itu permasalahannya adalah Karena ini Apa namanya Apa tadi saya lupa Ini Aliran Orang tua biasanya ya Orang tua itu khawatir Kalau ke luar negeri Apalagi ada Ustaz kok Titelnya LCW Ini Wahabi Ini Maka ini saya jawab Bahwa yang pertama tadi Berkaitan dengan Kemampuan Maka jangan khawatir Bahwa Anda di sana Apalagi kalau misalkan Anda itu Ketika Memiliki keinginan Untuk berangkat ke Mesir itu Menyambungkan niat Anda Dengan berkonsultasi Dengan kami Yang ada di NU Atau pengurus-pengurus NU Yang terdekat dengan Anda Maka Ketika nanti Anda itu Mau berangkat ke sana Hingga ketika sudah sampai sana Kita semua akan Mendampingi full Seperti itu Jadi tidak akan terjadi Sampai Terjadi sama Seperti yang dulu saya alami Siap Saya dulu sempat Ketikung masuk VKS seperti itu Karena memang saya berangkatnya Nggak ada yang mendampingi Ya saya serius Disanapun saya juga dilepas Bahkan saya itu Dikasih informasi bahwa Kamu jangan dekat-dekat Dengan PCN PCN itu radikal Waktu kejamannya ulil absorb Yang masih Jil-jil itu Akhirnya saya menjauh Bahkan saya mendekat ke mereka Nah kalau sekarang Jangan khawatir Penetrasi NU Membuka Apa ya Istilahnya itu Kalau dulu dia menunggu bola Sekarang malah Sebut bola Apalagi dengan adanya Mediator istilahnya Mediator pemberangkatan NU Itu lebih Memungkinkan Kita nanti Mampu mengontrol mereka Itu Itu kekhawatiran Yang berkaitan dengan Pemikiran radikal Dan sebagainya Itu juga dengan keamanan Apalagi luar negeri Aman bagaimana Jangan khawatir Karena disana Disana itu Banyak saudara-saudara kita Indonesia Maupun khususnya Nahdiin Yang akan selalu Apa ya Saling melindungi Satu sama lain Seperti itu Jadi pokoknya Tidak akan cukup Tidak akan cukup Siap-siap Pokoknya aman lah ya Aman Aman sekali Pokoknya ada garansinya lah Ada asuransinya Untuk Gus Mirwan Motivasi untuk orang tua Wali murid Dan siswa yang akan masuk Ke perkulian luar negeri Timur tengah itu Timur tengah itu Madhab salafi wahabi Itu minoritas Minoritas Jadi jangan takut Pendiri-pendiri NO Rata-rata Ketimur tengah semua Jadi jangan takut Untuk Ketimur tengah Dan mayoritas Itu Ahlu sunawal jamaah Mayoritas Ahlu sunawal jamaah Dari Maroko Sampai ke Mana teluk Itu semua Itu mayoritas Itu Mayoritas Ahlu sunawal jamaah Ala kita Hanya beda-beda Maliki Hanafi Syafiq Ambali Itu aja Jadi gak usah takut Di masalah Itu Silahkan Teman-teman Yang apa namanya Punya kitabnya kuat Berangkat Dan pada Disini Kemudian nanti Merasa Gak dapat Sesuatu yang lebih Kesana gak apa-apa Karena apa Disana akan ketemu Para masyair Yang Kalau tak laki Ada sanatnya bersambung Para Rasulullah Dan sekarang itu Para masyair sudah tahu Jaringan keilmuan mereka itu Sambung Dengan para ulama Indonesia Bertemu di Sayasin al-Badani Sayasin al-Badani Santri-santri Pada pesantren Gak usah takut Untuk Ketimur tengah Sebaiknya Berangkat Dan Disana Juga Hanya beda-beda Mirit Dikit Paling sholat Kita gak konot Itu aja Kala maliki Siap Kalau ingin konot Jadi gak usah takut Madab-madab Yang dikatakan Elusi itu pasti Salafi Tidak 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 Kesimpulannya Al-Halusunna wal Al-Halusunna wal jama'at Mungkin poin paling penting Disana akan belajar langsung Berhadapan face to face Kita Secara intelektual Dengan PKS dan Wahhabi Oke Sangat bagus sekali menurut saya Dan kita Tidak ada di ngaling-ngaling Kujang kamu apa Gak mau maulid Ini apa Mau maulid Iya Di PKS itu PKS partai itu loh Disana itu ya Ikhwanil muslimin ya Gak apa NU Biarin beran disana Siap Ya kesimpulannya Pemirsa Jangan ragu Karena LC Yang ada disana itu LC internasional Kalau LC yang disebelah itu Adalah LC lokal gitu Ustaz ya Ya tentu sih Udah Mungkin cukup sekian Mudah-mudahan Kuota beasiswa Atau apapun Untuk keperluan kuliah di luar negeri Semakin banyak Untuk Indonesia Ya saya Alaika Muhammad Selamat Selaku host Mohon undur diri Wallahul muwafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh